Baik kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya kita sudah mempelajari metode aproksimasi diskret untuk mengaproksimasi distribusi posterior sekarang kita akan masuk ke metode berikutnya yaitu bagaimana melakukan sampling dari distribusi bersarat atau conditional distribution. Jadi sekedar mengingatkan lagi permasalahan yang kita bahas untuk menjelaskan ilustrasi dari metode ini adalah kita punya model normal yaitu disini kita punya data Y1, Y2 dan seterusnya sampai Yn ini berdistribusi normal dengan min teta dan variasi sigma kuadrat. Kemudian dengan metode Bayesian kita ingin melakukan inferensi mengenai teta dan sigma kuadrat gitu ya jadi kita mau mengestimasi ini. Nah jadi disini kita lihat misalkan sekarang misalkan seandainya saja kita tahu nilai dari teta. Oke seandainya kita tahu nilai dari teta maka distribusi kondisional dari sigma tilde kuadrat dimana sigma tilde kuadrat ini adalah presisi yaitu satu pervariasi. Jadi disini kita punya yang disini gitu ya distribusi bersarat dari sigma tilde kuadrat bersarat teta dan seterusnya adalah proporsional terhadap ini. Kenapa seperti itu? Kita coba lihat. Jadi distribusi bersarat dari presisi bersarat teta dan data Y1 sampai Yn saya tuliskan saja sama dengan data. Ini sebenarnya kalau kita mengikuti kembali konsep peluang sederhana PA syarat B ini adalah PA iris B per PB. Jadi ini sebenarnya adalah join distribusi dari presisi teta dan data dibagi dengan distribusi bersama dari teta dan data. Nah akan tetapi karena data-data nilainya fix kita punya kemudian teta diasumsikan disini adalah kita tahu nilainya sehingga ini bukan lagi sebagai suatu pembahacat melainkan suatu konstanta sehingga komponen yang dibawah sini ini hanyalah tidak ada bukan merupakan fungsi dari parameter. Sebenarnya teta parameter tapi ini kita asumsikan kita misalkan kita tahu jadi disini dia dianggap suatu konstanta. Sehingga ini hanyalah sebagai semacam normalizing konstanta untuk distribusi dari si presisi sehingga kita punya yaudah kita bisa abaikan saja komponen yang dibawah ini sehingga makanya kita punya ini proportional to distribusi dari si sigma tilde kuadrat teta dan data ini yang diberikan di persamaan seperti ini. Dan kemudian kita menggunakan lagi prinsip apa namanya prinsip sederhana dari peluang ya bahwa misalkan P A iris B ini bisa ditanggang sebanyak irisan A kejadian berurut. Misalkan A dulu terjadi kemudian sesudah A terjadi B terjadi seperti ini. Jadi yang ini kita pandang dia sebagai suatu kejadian terurut berarti ini sebenarnya misalkan oh yaudah sigma tilde kuadrat dulu terjadi kemudian sesudah sigma tilde kuadrat terjadi Baru teta gitu ya dan sesudah dua hal ini terjadi supaya tiga hal ini terjadi bersama-sama berarti sesudah sigma tilde kuadrat dan teta terjadi baru datanya terjadi. Jadi itu kita dapatkan bersamaan ya seperti ini. Kenapa kita mendekomposisi join distribusi sebagai bentuk ini karena sebenarnya yang ini kan kita punya. Kita tahu distribusinya ini kita tahu distribusinya teta bersara sigma tilde kuadrat. Tahu dari mana ini lihat lagi pembahasan di video model normal untuk estimasi min bersara variasi. Ini kita tahu distribusinya ini kan data given parameter artinya ini adalah sebenarnya sampling model yaitu yang di sini ya model normal. Oke jadi ini bentuk ini kita semua tahu artinya sebenarnya kita bisa tahu ini distribusi bersara dari si atau ini sebenarnya bisa dikatakan posterior dari presisi bersara diketahui teta dan sudah di update oleh data Y. Nah kemudian permasalahan di sini adalah misalkan kedua parameter tersebut yaitu si min dan variasi yaitu saling bebas yang berarti presisinya juga akan saling bebas dengan min gitu ya pada distribusi priornya. Nah maka yang di sini ini distribusi bersara sama saja dengan distribusi tanpa syarat. Oke dengan asumsi bahwa teta dan sigma kuadratnya itu saling bebas yang berarti teta dan sigma kuadrat tilde itu juga saling bebas karena sigma kuadrat tilde 1 per sigma. Nah sehingga bentuk ini bentuk posterior dari sigma tilde kuadrat nah ini kan tadi katanya kita misalkan tetanya kita tahu dulu gitu ya. Seandainya tetanya kita tahu artinya ini kan tetanya sudah kita tahu nilainya ini berarti bukan lagi sesuatu yang acak tapi suatu konstanta kembali. Karena suatu konstanta maka kita bisa kebaikan saja tidak mempengaruhi bentuk distribusi gitu ya tapi nilainya oke skalanya mempengaruhi tapi bentuk distribusinya tidak. Sehingga ini kita bisa abaikan sehingga kita bisa tuliskan ini proporsional terhadap ini distribusi dari si presisi dan distribusi dari si data given teta dan sigma tilde kuadrat yang kita dapatkan bentuk di sini. Nah ini bentuknya apa ini adalah sampling model sampling model sampling model kita apa disini kan kita punya model normal dan karena antar y nya juga independen berarti ini tinggal join distribusi dari j1 sampai jn karena dia independen maka perkalian dari distribusi j1 sampai jn jadi perkalian dari masing-masing distribusi normal. Jadi ini sigma tilde kuadrat tangkat n per2 ini kan sebenarnya 1 per sigma akar 2 pi e pangkat min setengah dari j1 min teta kuadrat per sigma kuadrat gitu kan. Nah ini adalah perkalikan ini sebanyak n kali karena kita ada j1 sampai jn jadi makanya seper sigma pangkat n gitu ya 1 per sigma akar 2 pi e pangkat n jadi atau seper sigma kuadrat di akarkan jadi ini kita punya atau sigma tilde kuadrat tangkat n per2 karena seper sigma ini sama dengan sigma tilde. Oke ini untuk sampling model kemudian ini kita tahu prior dari presisi itu adalah distribusi gamma dengan parameternya adalah no 0 dan no 0 per2 dan no 0 per2 sigma 0 kuadrat. Oke jadi ini adalah bentuk pdf dari distribusi gamma tentunya kalau pdf lengkap ada 1 per sigma dan seterusnya 1 per beta pangkat alfa dan seterusnya dimana alfa betanya dalam bentuk 0 0 dan sigma 0 hanya karena kita mau mengambil bentuk distribusinya yang konstanta-konstanta kita abaikan. Jadi ini kita masih punya proporsional 2 nah ini lakukan manipulasi aritmatik aljabar ya kelompokan dan sebagainya atur ulang posisinya sederhanakan bentuknya sehingga kita dapatkan bentuk akhir seperti ini. Nah dari bentuk 159 kali. Nah dari bentuk ini ternyata kita lihat bentuk funksionalnya. Oke sigma tilde pangkat sekian kurang satu eh pangkat sekian per2 nah ini kan kembali ini adalah bentuk dasar dari distribusi gamma ya所以 kita bisa dapatkan dari bentuk ini Yang ini ternyata sama dengan sigma tilde kuadrat pangkat nu 0 plus n per 2 kurang 1. E pangkat min sigma tilde kuadrat ditambah nu 0 sigma 0 kuadrat ditambah sigma yi min theta kuadrat per 2. Jadi di sini kita bisa dapatkan loh ini kan bentuk dari bentuk dasar dari pdf gamma. Tentu ada konstantanya tapi kan ini kita masih proporsional. Kita cuma melihat bentuk fungsionalnya saja. Dan ini sehingga ini adalah suatu distribusi gamma. Atau dengan ketalan ini adalah distribusi dari sigma tilde kuadrat. Artinya distribusi dari sigma kuadratnya adalah inverse gamma dengan parameternya adalah nu n per 2 nu n sigma n kuadrat per 2. Parameternya sama. Jadi apa yang kita dapatkan di sini? Ini ternyata kita dapatkan bahwa posterior distribusi posterior dari sigma kuadrat bersyarat theta makanya itu disebut conditional distribution. Itu kita bisa dapat ini posterior dari sigma kuadrat. Tapi dengan syarat theta nya harus kita tahu nilainya. Nah, kemudian dari sini kita bisa dapatkan artinya apa? Ini tentunya yang ini adalah variansi dari sampel ya. Jadi sekarang masalahnya apakah sudah selesai? Belum, karena tujuan kita tadi di awal di sini adalah tujuan kita kan kita mau melakukan inferensi atau kita mau mengestimasi theta dan sigma kuadrat. Nah, dengan metode Bayesian ini kan kita bisa lakukan dengan kita harus mengetahui dulu distribusi posterior dari theta dan sigma kuadrat. Ini kan yang akan kita cari dari sini barulah kita bisa mendapatkan nilai-nilai dari theta dan sigma kuadrat. Sementara yang kita dapatkan di tahap ini adalah hanya sigma posterior dari si presisi atau sebenarnya dengan mengetahui presisi artinya kita tahu posterior dari si variasi. Tapi kita perlu join, tujuan akhirnya adalah kita perlu join posterior. Jadi pertanyaannya adalah di sini, Can we use the full conditional distributions to sample from the joint posterior distribution? Nah, jadi di sini sebenarnya kalau mau disingkat, Kita punya Y1 sampai Yn normal ini ya theta, Variasinya sigma kuadrat dan kita mau tahu si theta dan sigma kuadrat seperti apa, Kita perlu tahu, kita bisa tahu hal itu dari distribusi posterior. Nah, distribusi posteriornya bagaimana? Nah, so far dari yang kita kerjakan, Kita hanya tahu conditional distribution, bukan full posterior, tapi conditional. Kondisional yang bagaimana? Kita tahu posterior dari sigma tilde kuadrat, Tapi syaratnya, theta-nya harus dikasih tahu, Dan data ini berdistribusi gamma Dengan parameter nu n dan nu n per 2, nu n sigma n kuadrat per 2. Nah, sementara dari pembahasan sebelumnya, Pada model normal, Dengan diketahui, Dengan syarat variasi, Kita tahu, Posterior dari theta, Bersyarat sigma kuadrat dan data, Ini adalah distribusi normal, Dengan min adalah theta n dan variasi tau n kuadrat. Ini kita coba lihat. Nah, ini dia. Nah, ini Pak. Ketika pembahasan mengenai inferensi untuk min, Kondisional terhadap varians, Kita bisa dapatkan posterior bersyarat dari theta, Ini dia. Nah, ini. Jadi, kita dapatkan posterior dari theta, Bersyarat sigma kuadratnya harus diketahui, Tentu saja sesudah diupdate oleh data, Adalah distribusi normal, Ini adalah bentuk distribusi normal, Dengan minnya B per A, Variasinya adalah seper A. Gitu ya. Atau di sini, Dituliskan, Oke. Oh, di sini ditulisnya, Minnya adalah mu n, Tapi sebenarnya, Oke, di sini, Maksudnya adalah theta n. Jadi, dengan, Dengan theta n adalah, Sepertal mol kuadrat, Minol, Berarti di sini theta mol, Ya, kalau mau disesuaikan, Plus n per sigma kuadrat, Dibagi dengan seper tau n kuadrat, Ditambah n per sigma kuadrat, Dan, Di mana tau n kuadratnya, Gitu ya. Jadi, ini variansinya, Disebut sebagai tau, Di sini sebenarnya yang kita punya adalah sigma n, Gitu ya. Ini variansi, Ini adalah, Satu per, Satu per tau n kuadrat, Ditambah n per sigma kuadrat. Tau n mu nol, Itu adalah parameter dari prior. Oke. Nah, kita kembali lagi, Ke pembahasan tadi. Oke. Jadi, Di sini, Kita bisa mendapatkan, Oke, Kita bisa nih, Mendapatkan posterior bersyarat, Atau disibut, Yang conditional distribution, Dari si presisi, Ya, Kalau kita bisa dapat presisi, Kita bisa dapat posterior dari variansi, Tinggal satu per presisi, Kita bisa punya ini, Kita juga punya posterior bersyarat, Dari theta, Tapi sigma kuadratnya, Harus dikasih tau dulu, Itu adalah seperti ini. Nah, Apakah kita bisa, Menggunakan kedua, Distribusi bersyarat ini, Untuk mewakili, Join posterior, Dari theta, Dan sigma kuadrat, Itu permasalahannya. Nah, Sekarang kita lihat, Pembahasan di sini, Jadi, Seandainya, Seandainya kita dikasih tau, Sigma kuadrat, Ini dalam kurung satu, Artinya nilai awal lah, Misalkan pada iterasi programa, Jika kita dikasih tau nilai sigma kuadrat, Tentunya, Yang kita ambil dari sini, Jadi, Masalahnya sekarang, Oke, Jadi, Jika kita punya, Seandainya, Dari yang tadi kan, Kita punya, P, Theta, Bersyarat, Sigma kuadrat, Dan data, Kita punya, Yaitu distribusi normal, P, Sigma tilde kuadrat, Bersyarat theta, Dan data, Kita punya, Dengan kata lain, Artinya, Kita juga punya, P dari sigma kuadrat, Bersyarat theta, Dan data, Parameternya sama persis, Kalau ini adalah, Gamma, Ini adalah distribusi inverse gamma, Artinya apa? Dari sini, Dari sini, Kita, Kalau ini kita tahu, Artinya kan, Kita bisa ambil, Ambil sampel, Dari distribusi ini, Kita ambil nilai-nilai, Dari theta, Dari sini juga sama, Kalau apa, Tahu distribusinya, Artinya kita bisa ambil sampel, Dengan markov, Dengan, Apa namanya, Aproksimasi, Monte Carlo, Salah, Dengan aproximasi, Monte Carlo, Kita bisa, Kalau kita tahu distribusinya, Kita bisa ambil sampel, Jadi kita ambil sampel, Dari sini, Makanya di sini, Dia bilang, Misalkan kita ambil, Nilai sigma kuadrat, Single sampel, Dari marginal posterior distribution, Ini namanya, Marginal posterior distribution, Atau yang tadi sebut, Conditional distribution, Oke, Jadi kita ambil nilai, Sigma kuadrat, Nilai yang pertama, Nah, Dari sini, Nilai ini kan bisa, Dimasukkan ke sini, Sebagai, Pengganti dari nilai sigma kuadrat, Kalau sigma kuadratnya, Sudah diketahui, Berarti sekarang kita bisa dong, Data ada, Sigma kuadrat diketahui, Berarti kita bisa dong, Ambil nilai, Teka, Gitu ya, Ini kita sebut sebagai, Teta satu, Nah, Ini, Jadi akhirnya dari proses ini, Kita sudah bisa dapat, Sigma kuadrat, Suatu nilai pertama, Dan, Suatu teta nilai, Yang pertama, Nah, Ini dikatakan, Merupakan sampel, Dari join distribusi, Dari, Teta, Dan, Sigma kuadrat, Nah, Terus proses ini, Bisa berulang, Terus, Dari sini, Oke, Dari sini, Kemudian, Dapat sigma kuadrat, Dapat teta, Oke, Nah, Sekarang teta ini, Dimasukkan lagi nih, Teta ini, Masukkan ke, P, Dari sigma tilde kuadrat, Given teta, Dan data, Gitu ya, Dari sini, Masukkan nilai teta satu, Ya, Karena kita sudah tahu nilai, Kita masukkan ke sini, Berarti dari sini, Bisa kita ambil sampel, Kembali dengan, Aproksimasi, Monte Carlo, Akhirnya kita bisa dapat, Nilai sigma kuadrat, Tentunya dari sini, Sigma tilde kuadrat, Cuma kemudian kita, Inverse kan, Jadi kita dapat sigma kuadrat, Sekarang sigma kuadrat, Yang kedua, Kita misalkan sebut seperti itu, Nah, Kemudian nilai sigma kuadrat, Yang kedua ini, Kita masukkan, Ke, Distribusi, Posterior marginal, Si teta, Tadi yang bersyarat, Sigma kuadrat, Dan data, Nah, Ini kita masukkan, Ini berarti, Sigma kuadrat, Yang kedua, Sudah tahu nilai sigma kuadratnya, Sehingga kita bisa ambil sampel, Dengan metode Monte Carlo lagi, Sehingga kita di sini, Ambillah dapat suatu nilai teta, Kita sebut saja ini, Teta yang kedua, Jadi dari sini, Kita dapatlah ini, Sigma kuadrat yang kedua, Teta yang kedua, Dan seterusnya, Proses ini kita lakukan, Berulang, Ulang, 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 Sehingga dari sini, Kita lihat nih, Saling terkait, Gitu ya, Bersyarat ini, Kita dapat ini, Bersyarat ini, Kita dapat ini, Ini kah sebenarnya, Kembali lagi, Ingat yang tadi, Prosedur, A, Diris B, P, A, P, B, Syarat A, Ini saling terkait, Terus prosedurnya, Seperti itu, Sehingga kita bisa katakan, Bahwa, Apa yang kita dapatkan, Dengan prosedur ini, Itu juga, Setara, Dengan sampel, Yang kita dapatkan, Dari joint posterior, Tapi, Saratnya adalah, Kita harus tahu dulu, Nilai dari, Harus diberitahu, Harus ada informasi awal, Untuk nilai dari, Sigma kuadrat, Terima kasih telah menonton,